Hai semuanya, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui ciri-ciri dari garis berpotongan ya Nah sekarang saya akan melakukan percobaan pertama disini siapkan kertas AVS ya Nah kertas AVS ini kalian lipat dua sama besar ya seperti ini setelah dilipat dua sama besar seperti ini kalian buka lagi kemudian kalian lipat lagi pada sisi yang lainnya lipat menjadi dua bagian sama besar ya kemudian kalian bisa tebalkan bekas lipatan dari kertasnya menggunakan pensil ya Hai selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya ya yang pertama apakah kamu menemukan garis-garis apa yang kamu temukan nah disini kita bisa lihat ada garis vertikal dan juga garis horizontal yang saling berpotongan ya Nah jadi jawabannya ya ditemukan garis yaitu garis yang berpotongan tegak lurus ya pertanyaan kedua apakah kamu menemukan sudut sudut apa yang kamu temukan coba ukurlah besar sudut dengan busur nah disini kita menemukan 4 sudut dari garis yang berpotongan tegak lurus ya Nah coba kita ukur menggunakan busur disini dapat kita lihat bahwa besarnya sudut yaitu 90 derajat ya Nah karena besarnya sudut ini 90 derajat berarti sudut ini berbentuk sudut siku-siku nah disini bisa kita lihat keempat sudut yang terbentuk ini besarnya sama ya pertanyaan selanjutnya apakah besar setiap sudut sama kamu harus membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya ya Nah disini kita akan coba menempelkan sudut satu dengan sudut lainnya ya di sini terlihat besar sudutnya sama ya jadi jawabannya ya besar setiap sudut sama selanjutnya apakah yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini dan dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus bagaimana sudut yang terbentuk dari potongan garis tegak lurus dan jawabannya dapat disimpulkan dua garis yang ditemukan dalam percobaan pertama adalah garis berpotongan tegak lurus dan sudut yang terbentuk dari potongan garis tegak lurus adalah sudut siku-siku yang memiliki besar 90 derajat selanjutnya percobaan kedua Hai pertama kalian lipat kertasnya menjadi dua bagian sama besar ya kemudian lipat lagi sisi lainnya tapi tidak sama besar ya lipatannya seperti ini kira-kira selanjutnya kalian bisa menebalkan bekas lipatan dari kertasnya dengan pensil ya kemudian kita jawab pertanyaan pertama apakah kamu menemukan garis garis apa yang kamu temukan nah disini ada garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan tapi tidak tegak lurus ya jadi jawabannya ya ditemukan garis yaitu garis berpotongan tidak tegak lurus pertanyaan kedua apakah kamu menemukan sudut sudut apa yang kamu temukan coba ukurlah besar sudut tersebut dengan busur dari garis berpotongan ini kita menemukan 4 sudut ya di sini ada dua sudut tancip dan juga dua sudut tumpul ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selamat menikmati selamat menikmati jadi jawabannya ya ditemukan sudut sudut yang ditemukan yaitu sudut tumpul dan sudut lancip pertanyaan selanjutnya apakah besar setiap sudut sama cobalah membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya selamat menikmati selamat menikmati besar yang sama dan dua sudut tumpul memiliki besar yang sama jadi ada dua pasang sudut yang sama besar ya jadi inilah kesimpulan dari percobaan kedua ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati